Pedang pelangi jelit 30. Dengan tenaga dalamnya yang begitu sempurna, sekalipun sepasang matanya terpejam rapat namun setiap gerak-gerik dari upling dapat diikuti dengan amat jelas seakan-akan dipandang secara langsung saja, ketika mengetahui kalau nona itu selain bertukar pakaian ternyata tidak mempunyai tujuan lain, hati menjadi sangat keheranan. Sebab perbuatan yang dilakukan olehnya sama sekali di luar kebiasaan pada umumnya dan dia masih teringat dengan pesan gurunya dulu, segala sesuatu yang luar biasa pasti terdapat sebab-sebab tertentu yang perlu diselidiki. Tapi, apakah sebab dan alasannya dia sampai berbuat demikian tanda tanya? Tiba-tiba terdengar Yap Ling berbisik, sudah selesai. Huan Chu Im segera membuka matanya, ternyata Yap Ling telah bertukar pakaian hijau dan berdiri di hadapannya dengan senyum dikulum. Chuan katanya kemudian, coba kau lihat apakah dandananku ini mirip sekali dengan seorang kacung bukumu. Dia memang berperawakan kecil, bermuka bersih, mungil ditambah lagi dengan pakaian serta dandanannya, tak salah lagi nona ini menjadi mirip sekali dengan seorang kacung buku. Apa sebenarnya telah terjadi segera pikirnya? Rupanya dia takut jejaknya akan ketahuan orang setibanya di kota Hapwi nanti, sehingga dia merasa perlu untuk mendandani diri sebagai seorang kacung buku di tengah jalan. Nyatanya dia memang tidak berniat jahat kalau begitu aku telah salah menduganya dengan mencuri gaya akan menyergapku di saat aku sedang memejamkan matah tadi, berpendapat begitu, maka dia pun bertanya sambil menatap nona itu lekat-lekat mengapa sih kau harus berperan sebagai seorang kacung buku? Yap, Ling segera melemparkan sekulum senyuman misterius, lalu ujarnya dengan manja. Bukankah sudah ku katakan tadi aku mempunyai alasan yang kuat untuk berbuat begini, maukah kau jangan bertanya dulu? Sambil berkata dia menerima kembali topeng kulit manusianya dari tangan pemuda itu kemudian duduk kembali di tempat semula setelah itu diambilnya sebuah kotak tembaga kecil dari dalam saku, kemudian setelah diletakkan di sampingnya, diarentangkan topeng kulit manusia itu di antara bentangan kedua buah lututnya. Lalu dia membuka kotak tembaga kecil, ternyata isinya berbentuk enam buah kotak kecil, setiap kotak kecil itu berisikan bubuk semacam bedak yang beraneka warna. Huan Cuim tidak tahu apa yang hendak diperbuat nona itu, diawasinya semua gerak-gerik nona itu dengan tenang. Mulap pertama dia menggunakan segumpal kapas yang telah dicelupkan ke kotak bagian tengah yang berisikan semacam salep berwarna kuning madu lalu dengan seksama dia gosokkan di atas topeng kulit manusia itu. Kini Huan Cuim baru mengerti, rupanya dia hendak menghapuskan warna kuning yang melekat pada topeng kulit manusianya itu, tapi berhubung kereta berjalan cepat dan bergoncang keras, maka dia mesti menggosokkannya secara berhati-hati sekali. Tak selang berapa saat kemudian warna kuning di atas topeng kulit manusia itu sudah terhapus dan hilang sama sekali. Yap Ling berpaling dan melemparkan senyuman manis ke arah pemuda itu setelah membuang kapas, kali ini dia menggunakan ujung jarinya untuk mengambil semacam pupur lalu digosokkan di atas topeng tadi setelah rata digosok lagi dengan semacam salep sampai berlapis-lapis, kemudian ia baru meniupnya berulang kali agar kering, agaknya pekerjaan itu sudah selesai dikerjakan. Selang berapa saat kemudian Yap Ling baru menyimpan kembali kotak kecilnya ke dalam saku lalu sambil topeng kulit manusia itu dari bentangan sepasang lututnya, ia berkata sambil tertawa. Saudara Huan, coba kau kenakan topeng ini. Kau suruh aku mengenakan topeng ini tanya Huan Cuim keheranan. Ya tentu saja sahut Yap Ling tertawa aku kan cuma suruh kau mencoba saja mengenakannya. Huan Cuim tak dapat untuk menampik permintaan orang, terpaksa dia pun menyahut, baiklah coba berikan padaku. Aku tahu kau adalah seorang lelaki sejati yang pasti belum pernah mengenakan topeng semacam ini, lebih baik aku yang membantumu untuk mengenakannya, tapi kepalamu jangan bergerak dan matu mesti dipejamkan dulu. Setelah topeng dikenakan kau baru membuka matu kembali dengan begitu kelopak matamu baru bisa menyesuaikan diri dengan mengeprisan topeng itu. Tanpa banyak berbicara Huan Cuim segera memejamkan matanya rapat-rapat. Yap Ling segera membentangkan topeng kulit manusia itu dan dikenakan di atas wajah pemuda tersebut, kemudian dengan sepasang tangannya dia menggosok permukaan topeng tadi hingga menempel sama sekali. Sebagai diketawai semula topeng tersebut dikenakan oleh gadis itu sehingga di atas permukaannya masih tersisa selapis bau harum yang semerbak. Hal ini membuat Huan Cuim segera merasakan hatinya bergolak keras, ditambah lagi mukanya digosok oleh sepasang tangannya, otomatis mereka berdua berdekatan amat rapat. Dengusan napas yang harum, boleh dibilang persis dihembuskan di hadapannya ia dapat mengendus bau harum pupur dan bau khas ke gadisannya dengan tajam sekali. Huan Cuim merasakan hatinya berdebar keras sehingga hampir saja tak sanggup menahan diri kalau bisa dia ingin merangkul gadis itu serta memeluknya erat-erat, lalu mencium bibirnya yang kecil mungil itu. Nah sudah selesai tiba-tiba terdengar Yap Ling berseru sambil tertawa merdu. Coba kau bercerminlah sendiri, ditanggungkah sendiri pun akan pangling dengan wajahmu sendiri. Cepat-cepat Huan Cuim membuka matanya, Yap Ling masih duduk di sampingnya sambil memegang sebuah cermin kecil yang disodorkan persis di hadapannya. Begitu bercermin Huan Cuim segera menyaksikan munculnya seraut wajah yang sangat asing di muka cermin itu, wajah itu bukan wajahnya tapi wajah seorang pemuda beralis lentik dan berkulit putih, betapapun dia meneliti dengan seksama, ternyata tak ditemukan sedikit pertanda pun yang mencurigakan, tanpa sadar anak muda itu berpikir, ternyata ilmu menyaru muka dari budak ini memang hebat sekali, tapi apakah maksud dan tujuannya dengan berbuat demikian berpikir sampai di situ, dia pun berseru memuji, wah, ilmu menyaru mukamu memang benar-benar sangat hebat dan sempurna. Ketika ia tersenyum, ternyata wajah pemuda asing yang muncul di balik cermin pun ikut menyunggingkan pula sekulung senyuman. Padahal Huan Cuim pernah mendengar orang berkata, bahwa umat persilatan yang menggunakan topeng biasanya mempunyai mimik muka yang kaku dan kebodoh-bodohan, hal dikarenakan wajah terhalang oleh selapis topeng kulit manusia yang kaku dan tidak elastis. Itulah sebabnya bagi seorang jago kawakan dalam dunia persilatan, mereka dapat mengenali penyamaran orang dalam sekilas pandangan saja. Namun kenyataannya sekarang, dia mengenakan topeng kulit manusia namun senyumannya dapat dipancarkan pula melalui lapis topeng yang dikenakannya itu. Mendapat pujian dari pemuda tersebut, Yapling segera tertawa bangga, katanya kemudian lirih. Kau keliru besar yang dimaksudkan ilmu menyaru adalah mempoleskan bahan obat-obatan di atas wajah seseorang jadi kepandayan yang kugunakan bukan dinamakan ilmu menyaru. Lantas apa namanya? Kepandayan ini dinamakan ilmu bersalin rupa, karena wajahmu berubah disebabkan mengenakan topeng yang dirubah bentuknya. Apakah suhumu yang mewariskan kepandayan ini kepadamu? Tanya huancuim lagi dengan nada menyelidiki. Boleh dibilang begitu jawab Yapling Binal. Wah, ucapanmu ini tidak berlaku, kalau memang diajarkan gurumu katakan saja diajarkan gurumu, masa kau mengatakan boleh dibilang begitu? Bagaimana mungkin dapat ku sebut sebagai suhu kalau di antara kami berdua sesungguhnya tidak terjalin hubungan resmi sebagai guru dan murid? Lantas siapakah yang telah mengajarkan kepandayan itu kepadamu Yapling menatapnya lekat-lekat, kemudian balik bertanya dengan suara lirih, apakah kau bersikap ingin mengetahminya? Apa sih salahnya kalau ku tanyakan soal ilmu kepandayan yang diajarkan seorang guru kepada muridnya? Sekali lagi Yapling menatap sekejap, kemudian baru berkata, sebenarnya persoalan ini merupakan sebuah rahasia benar, apabila aku sampai membocorkan rahasia ini maka aku, aku bakal menerima hukuman bahkan siksaan yang paling keji dan ganas. Menangkap soal rahasia benar, satu ingatan segera melintas di dalam benak huancuim, sayangnya kemudian, mungkinkah orang itu adalah cengcu? Tiba-tiba Yapling menghela nafas pelan. A-a-ai, kaulah yang telah menyelamatkan selembar jiwaku, kalau toh kau ingin tahu baiklah ku ceritakan kepadamu, tapi kau mesti berjanji, setelah mengetahui nanti jangan sekali-kali bocorkan keluar, sebab kalau-kalau tidak maka selembar jiwaku bakal melayang. A-a-ah, masa begitu serius kalau begitu kau tak usah mengatakannya lagi? Tidak tukas Yapling tegas, setelah aku menyanggupi permintaanmu itu aku tetap akan menyampaikannya kepadamu, bukankah kau sangat ingin mengetahuinya? Pelan-pelan dia menggeser badannya ke pemuda itu, lalu setelah menempelkan bibirnya di sisi telinga seng pemuda, dia pun berbisik. Walaupun di atas nama aku merupakan murid dan hujin, padahal dalam kenyataannya hucongkoan yang mewariskan semua kepandayan ini kepadaku. Oh-oh, jadi kau adalah murid sim hujin seru hawan cuim agak termangu kemudian ternyata lagi, siapa pula manusia yang bernama hucongkoan itu? Entahlah, aku sendiri juga tak tahu, semua orang menyebutnya hucongkoan dan dia adalah satu-satunya orang kepercayaan dari hujin. Sudah semenjak dulu huang cuim mendapat tahu kalau sim hujin mengasai bukit locusan, bahkan empek hei pun seakan-akan sangat menuruti perkataannya, maka setelah mendengar penjelasan dari upling sekarang rasa curiganya berlipat ganda, dia yakin sim hujin pasti mempunyai suatu rahasia besar yang amat mencurigakan, sehingga tanpa terasa dia bertanya lagi. Apakah sim hujin mempunyai banyak murid kami semua berjumlah 12 orang? Kau menempati urutan keberapat aku nomor 5. Huan cuim kurang leluasa untuk bertanya lebih jauh, maka katanya kemudian sambil tertawa. Kalau begitu, kau juga termasuk orang kepercayaan hujin? Wah, aku benar-benar bersikap kurang hormat kepadamu. Apakah kau sendiri bukan orang kepercayaan dari Cengcu? Yapling balas berseru sambil mengerling genit. Aha, tidak aku tak lebih cuma seorang bawahan Cengcu. Yapling segera mencibir serunya cepat. Hah, semua rahasiaku telah kusampaikan kepadamu masa kau sendiri hingga mengatakan apa-apa. Tapi aku telah berbicara dengan sejujurnya aku cuma seorang utusan lencana perak seorang manusia yang biasa-biasa saja. Dari Hou Chong Koan pernah ku dengar bahwa utusan lencana emas meski memimpin segolongan manusia, namun yang dapat diperintah olehnya hanya pasukan pedang lencana. Tembaga serta para busu lencana besi, cuma utusan lencana perak yang diperintah langsung oleh Cengcu. Kalau kau bukan orang kepercayaan Cengcu, lantas apa namanya? Baru sekarang Huan Chuin mengetahui persoalan yang sebenarnya, diam-diam pikirnya. Oh, ternyata begitu, baru sekarang ku ketahui semua duduk persoalan yang sebenarnya. Maka dia pun berkata dengan suara rendah. Belum terlalu lama aku menjadi seorang utusan lencana perak jadi pengetahuanku terhadap situasi dalam kampung pun tidak sebanyak apa yang kau ketahui. Saking asyiknya berbicara dia sampai lupa melepaskan topeng kulit manusia yang dikenakannya, menanti dia sadar kalau wajahnya kurang leluasa karena ditempeli selapis benda, otomatis dia menggerakkan tangannya bermaksud untuk mencopotnya. Ah ah ah, saking asyiknya berbicara, aku sampai lupa mengembalikan topeng ini kepadamu serunya kemudian. Eh eh, jangan dilepas dulu cepat-cepat ya πling mencegah, sudah bagus-bagus dikenakan, mengapa mesti dilepas kembali? Asal sudah dikenakan lama, lambat laun kau akan menjadi terbiasa dengan sendirinya. Apa? Kau suruh aku mengenakannya terus seru wancuim dengan wajah tertegun. Benar Yapling tertawa lembut, kalau tidak buat apa aku mesti bersusah payah membuang waktu sekian lama untuk merubah dandanan muka topeng itu. Nona, tentunya kau mempunyai dasar alasan sehingga menyuruh aku mengenakan topeng ini bukan tanya pemuda itu kemudian. Tentu saja. Setelah mengangkat kepalanya dan mengeritkan metu berulang kali, Yapling berkata lebih jauh sambil tertawa rendah. Sampai waktunya kau pasti akan menjadi paham sendiri. Dari sikap berbicaranya yang misterius, timbul perasaan curiga dalam hati kecil wancuim, segera desaknya. Apakah kau tak bisa mengatakan sekarang juga? Yapling segera membuat sebuah gerakan melingkar di tengah udara dengan jari tangannya, kemudian, menyahut sambil menggeleng. Rahasia langit tak boleh dibocorkan dengan begitu saja, dengan ditemani seorang Nona cantik dalam kereta. Pembicaraan pun berlangsung dari ujung timur ke ujung barat, kekesalan dan kebosanan karena lama duduk dalam kereta pun ikut menjadi hilang, tanpa terasa kereta mereka telah sampai di kota Syusia. Saat itu waktu menunjukkan tengah hari tapi berhubung kereta itu dipesan langsung menuju ke kota Hatwi, maka kusir kereta tidak melarikan kereta menuju kota, tapi memperlambat larinya di luar kota. Tiba seng kusir berpaling dan serunya ke dalam kereta, kekkoan, apakah kalian hendak turun kereta untuk beristirahat sebelum huancuim sempat menjawab, Yapling telah berseru lebih dulu. Tidak usah, kongcu kami ingin buru-buru menempuh perjalanan, biar aku membeli makanan dan disantap dalam kereta saja. Kusir mengiakan dan segera memparkirkan kereta di tepi jalan raya Yapling sendiri pun segera berpaling sambil katanya. Harap kongcu menunggu sebentar di dalam kereta, hamba akan pergi membeli makanan dulu. Sejak permulaan, huancuim sudah menaruh curiga kalau Yapling mempunyai maksud tujuan tertentu dengan tindakannya menyaru sebagai seorang kacung buku, maka ketika mendengar dia hendak turun dari kereta, rasa curiganya segera muncul kembali, cepat-cepat dia berkata. Ah ah ah, aku juga turun sebentar untuk melancarkan peredaran darah, setelah duduk dalam kereta setengah harian, otot-ototku terasa kaku semua. Baru selesai perkataan itu diutarakan tiba-tiba dari sisi kereta sudah kedengaran seseorang berseru keras dengan suara yang parau seperti suara bambu yang pecah. To'aya yang ada dalam kereta, berbuatlah amal, berilah sedekah buat kami yang sedang susah. Begitu suara itu berseru, terdengar suara lain berseru pula membuat amal untuk pengemis, pasti akan dibalas oleh yang kuasa. Ternyata ada dua orang pengemis yang sedang mendekati kereta mereka, bahkan berteriak tiada hentinya di depan pintu kereta. Yapling sebetulnya sudah bangkit berdiri dan siap turun dari kereta, tiba-tiba dia berpaling dan tersenyum ke arah huancuim sambil bisiknya, nah, yang dinantikan tiba juga. Mau apa mereka tanya huancuim keheranan? Tentu saja datang untuk mencarimu. Mendadak satu ingatan melintas dalam benak si anak muda itu, segera pikirnya. Aai, sudah pasti orang-orang kepang yang sedang mencariku, itu berarti mereka memang sengaja datang untuk mencari gara-gara denganku. Sementara dia masih berpikir, Yapling telah menempelkan bibirnya di sisi telinganya sambil berbisik. Kau tak usah mencampuri urusan ini, aku percaya masih mampu untuk mengusir mereka pergi dari sini. Dalam pada itu, kedua orang pengemis yang tidak mendengar suara jawaban dari balik kereta segera berteriak lagi dengan suara lantang, To'aya dalam kereta, kasihanilah kami orang-orang yang kelaparan. Menyusul kemudian, orang kedua berseru dengan suara lantang. Orang yang suka berbuat amat tentu diberi banyak rejeki, orang yang kikir pasti jadi budak uang. Dari nada perkataan mereka, sudah jelas kalau kedua orang pengemis itu memang mengandung maksud tujuan tertentu, sehingga apa yang dikatakan juga kurang sedap didengar. Yapling segera menyingkap tirai pintu ruangan dan menerobos keluar, serunya kemudian. Hei, apa sih yang sedang kalian lakukan? Ketika sorot matanya dialihkan sekejap ke sekeliling tempat itu, segera terlihat olehnya ada empat orang pengemis, dua di sebelah kiri dan dua lagi di sebelah kanan, telah menghadang di hadapannya. Ketika keempat orang pengemis itu menjumpai orang yang menerobos keluar dari balik ruang kereta ternyata cuma seorang kacung buku, serem tak merekapun dibuat tertegun dan berdiri termangu-mangu. Kemudian terdengar pengemis yang bersuara parau seperti bambu retak itu berkata, Siaw Kuan Keh, kami adalah pengemis yang sudah berhari-hari menderita kelaparan, berbuatlah baik, berilah semangkuk nasi untuk kami berempat. Yapling menjumpai pengemis itu membawa mangkuk gumpil di tangan kiri dan membawa delapan buah karung goni di punggungnya, sedangkan ketiga rekannya, seorang membawa karung goni. Ia pernah mendapat penjelasan dari Hau Congkoannya bahwa orang Kaipang biasanya menggunakan jumlah karung goni untuk memberdakan tingkat kedudukan seseorang. Itu berarti orang yang membawa delapan buah karung goni itu mempunyai kedudukan yang cukup tinggi. Berpikir sampai di situ dia pun segera berkata, Kongcu kami hendak berangkat ke ibu kota untuk mengikuti ujian negara, tak banyak sangu yang kami bawa, nah ambillah sedikit uang ini dan tolong kalian berempat bagi sendiri. Sembari berkata dia mengeluarkan belasan buah metu uang tembaga dan segera diangsurkan ke depan. Pengemis bersuara parau itu kelihatan agak ragu sejenak kemudian menerimanya juga sambil berkata, Terima kasih banyak. Pelan-pelan Yapling turun dari kereta dan segera berjalan menuju ke kedai di tepi jalan untuk membeli makanan. Menggunakan kesempatan itu, pengemis bersuara parau tadi segera menyingkap tirai dan melongo ke dalam sambil serunya, Terima kasih banyak Kongcu. Sudah jelas dia sengaja hendak menengok keadaan di dalam ruang kereta itu. Hauan Chu Im segera berseru. Bukankah kacung bukuku telah memberi sedekah untuk kalian? Ketika pengemis itu melihat bahwa orang yang berada dalam kereta benar-benar adalah seorang siangkong anak sekolahan, Cepat-cepat dia berkata sambil tertawa paksa. Terima kasih banyak atas sedekahmu. Terima kasih Kongcu. Semoga Kongcu dapat lulus ujian. Selesai berkata, dia menurunkan kembali tirai kereta dan melemparkan kerlingan metu ke arah tiga orang pengemis lainnya Tanpa berbicara lagi serentak mereka beranjak pergi dari situ. Tak lama kemudian Yapling telah muncul kembali dengan membawa sebungkusan besar makanan Setelah menurunkan tirai kereta, dia mengetuk ke ruangan sambil berseru kepada sengk kusir kereta. Hei paman kusir, kita berangkat lagi. Kusir itu mengiakan dan siap menjalankan kereta kudanya, tapi pada saat itu pula keempat pengemis yang telah berlalu tadi tiba-tiba muncul kembali dengan kecepatan tinggi serta menghadang di hadapan kereta itu. Sebagai seseorang yang seringkali melalui daerah tersebut, tentu saja kusir kereta itu tak berani memusuhi orang-orang kepang, diam-diam ia berkerut kening dan tak habis mengerti persoalan apakah yang sebenarnya telah terjalin antara penumpangnya dengan pengemis-pengemis tersebut. Dalam keadaan begini terpaksa dia berpaling sambil serunya, si Yoko Ankeh, ada orang pencegat jalan pergi kereta. Siapakah mereka? Keempat pengemis yang berusan minta derma kepada kalian itu. Apakah mereka telah mengucapkan sesuatu? Tidak mereka hanya menghadang di depan kereta kita baik, akan kutanyai mereka seru. Yakling kemudian sambil menyingkap tirai kereta dia pun melongo keluar. Betul juga keempat orang pengemis tadi telah berdiri berjajar di depan kereta mereka dan menghalangi perjalanan. Melihat itu, Yakling segera melompat turun dari keretanya dan menegur dengan gusar. Bukankah aku telah memberi sedekah seadanya kepada kalian, sekarang mau apa kalian berempat? Pengemis yang bersuara parau seperti bambu retak itu segera menjawab. Setelah mendapat sedekah tadi, kami berempat telah lupa menanyakan nama besar Kongcu kalian, untuk kesalahan ini sengaja kami balik kemari untuk mohon maaf sekalian mohon tahu nama besar Kongcu kalian. Sedang pengemis dengan tujuh buah karung goni itu berseru pula. Bersediakah engkau cilik memberitahukan kepada kami semua, dari marga apakah Kongcu kalian itu? Yakling tidak mengetahui tentang kesalahan pahaman Tara Huan Cuim dengan pihak Kepang mendengar pertanyaan tersebut segera jawabnya. Kongcu kami dari keluarga Huan, nah apa yang ditanya sudah ku jawab sekarang kalian boleh pergi dari sini. Sebenarnya Huan Cuim ingin menghalangi Yakling menyebutkan nama marganya, tapi sayang keadaan sudah terlambat, tanpa terasa pekitnya di hati, wah ah, bisa celaka kali ini. Benar juga, pengemis yang bersuara parau seperti bambu retak itu segera tertawa terbahak-bahak sambil berseru. Ha ah, ha ah, ha ah, ha ah, kalau begitu tak salah lagi apa maksudmu? Tegur Yakling lagi sambil tertawa. Seram jawab pengemis itu. Kebetulan sekali orang yang sedang kami cari adalah pemuda Si Huan itu, nah engkau cilik tolong undanglah Kongcu kalian agar bersedia bertemu sebentar dengan kami. Mendengar kalau pengemis-pengemis itu sedang mencari seorang pemuda Si Huan, Yakling segera sadar kalau dia telah salah berbicara, maka dengan wajah serius dia berkata, kalian sedang mencari Kongcu kami? Benar-benar sangat aneh, Kongcu kami hanya seorang anak sekolahan, ada urusan apa dengan kalian berempat? He eh, he eh, he eh, bukankah kau mengatakan kalau Kongcu mu Si Huan seru pengemis dengan tujuh buah karung guni itu sambil tertawa seram? HMM, orang yang Si Huan di kolong langit banyak sekali sebetulnya siapa sih yang sedang kalian cari? Bukankah Kongcu kalian bernama Cu Im? Keliru besar Yakling sengaja membelalakan matanya lebar-lebar Kongcu kami dari marga Huan, Huan Li Hoa adalah satu marga dengannya, sedang nama Kongcu kami adalah Huan Pengtia siapa sih Huan Cu Im itu? Ayuh kalian cepat minggir, jangan menghalangi jalan pergi kami lagi. Pengemis dengan tujuh buah karung guni itu kembali mendengus perat. HMM mau bernama Huan Cu Im juga boleh, mau bernama Huan Pengtia juga tak apa-apa pokoknya engkoh cilik hari ini, dia mesti keluar dari keretanya untuk bertemu dengan kami, akan kami teliti wajahnya dulu dengan seksama asal dia bukan Huan Cu Im yang sedang kami cari, tanggung kami akan membebaskan kalian pergi dari sini ya Pling. Segera menarik mukanya sambil bertolak pinggang, serunya dengan marah. Kalian anggap Kongcu kami ini manusia apa? HMM, rupanya kalian pengemis-pengemis busuk memang sengaja hendak membuat keonaran di sini? Engkoh cilik mendadak pengemis bersuara parau itu maju selangkah ke depan, kuwanjurkan kepadamu, lebih baik sedikitlah tahu diri, undang saja Kongcu kalian agar mau bertemu dengan kami. Kenapa? Apakah di tengah hari bolong begini, kalian mau menggunakan kekerasan? HMM kau tak usah ngebacot lagi tukas pengemis dengan tujuh buah karung goni itu, pokoknya kalau kau enggan menyingkir lagi, jangan salahkan kalau aku si pengemis akan bertindak kurang ajar. Kau berani tantang ya Pling mendengkol. Kembali pengemis dengan tujuh buah karung goni itu tertawa menyeringai dengan seramnya. Hehehehe, jangan salahkan aku kalau toh kau sendiri yang mencari penyakit buat diri sendiri. Dengan suatu gerakan yang sangat cepat dia bergerak maju ke depan dan langsung mencengkeram tubuh Hapling dengan ilmu Taikina Jehoat yang sangat lihai. Kelima jari tangannya dipentangkan lebar-lebar seperti cakar Garuda, dia dalam anggapannya, serangannya, serangan cengkeraman mautnya ini tak bakal bisa dihindari oleh seorang kacung buku ingusan. Maka dia berencana, apabila tangan si kacung buku itu sudah kena dicengkeram maka dia akan melemparkan tubuhnya sejauh berapa kaki dari tempat semula. Yapling sendiri pun merasa amat mendongkol setelah melihat datangnya cengkeraman maut itu, sambil mendengus penuh amarah, serunya lantang. Pengemis busuk bagus sekali perbuatanmu, rupanya kau benar-benar bermaksud bertarung melawanku. Tangan kanannya segera ditarik ke belakang untuk menghindari cengkeraman Kina Jehoat lawan, kemudian dengan memutar pergelangan tangannya, dia melakukan gerakan membabat seperti bacokan sebilah golok ke bawah. Tindakan tersebut bukan saja dilakukan dengan gerakan yang sangat cepat, arah serangannya pun tepat sekali. Baru saja cengkeraman dari si pengemis dengan tujuh karung guni itu meleset dari sasarannya dan belum sempat ditarik kembali, metel, telapak tangan dari Yapling telah menghajar di atas sendi tulang pergelangan tangannya. Sesungguhnya si pengemis dengan tujuh karung guni itu termasuk seorang jago silat berkepandaian tinggi di dalam perkumpulan kepang, tapi dia tak menduga sama sekali kalau serangan yang dilancarkan seorang kacung buku bisa sedemikian cepatnya. Tau-tau saja pergelangan tangannya terasa sakit sekali, sehingga tak kuasa lagi dia menjerit kesakitan, Aduh, mak! Seluruh lengan kirinya menjadi kaku, kesemutan dan tak berfungsi lagi, dengan cepat lengan itu terkulai lemas ke bawah. Setelah melompat mundur selangkah, pengemis itu baru berkeiak keras, bocah keparat, rupanya kau, kau pun seorang jago silat yang hebat. Yap, ling tertawa dingin. Heeh, 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 andai kata siowiamu tak pandai bersilat, bagaimana mungkin loh hujin mengijankan kepadaku untuk melindungi kongju? Diam-diam si pengemis yang bersuara parau itu pun tertegun setelah menyaksikan kelincahan dan kegesitan dari lawannya, dia segera berpikir. Sungguh tak ku sangka, gerakan silat dari kacung buku ini begitu hebat dan luar biasa. Dengan cepat dia maju selangkah ke depan, kemudian setelah tertawa keras dengan suaranya yang parau, katanya. Engkoh cilik, dengan sedikit kepandaian silat yang kau miliki itu, masa kau mampu melindungi keselamatan kongjumu? Tongkat bambu di tangan kanannya dicukil ke atas secara tiba-tiba, kemudian diayunkan ke pinggang Yap Ling dengan kecepatan luar biasa. Sambil tertawa dingin Yap Ling menggerakkan tubuhnya menghindar ke samping, bukannya mundur dia justru memapaki datangnya ancaman lawan. Sembari memutar badan, tangan kirinya berbalik mencengkeram tongkat bambu pengemis itu, sementara tangan kanannya diayunkan ke muka menotok jalan darah penting di dada pengemis tersebut. Kejut dan gusar segera menyelimuti perasaan pengemis parau itu, dia membentak keras, kaki kanannya segera berayun melancarkan tendangan kilat mengarah lambung Yap Ling, sementara telapak tangan kirinya melepaskan sebuah pukulan udara kosong menghantam ke arah wajah lawan. Sebagai pengemis dengan delapan buah kantong guni di punggungnya, pengemis itu merupakan seorang toucu yang mengepalai sebuah kantor cabang perkumpulan Kepang, sudah barang tentu ilmu silat yang dimilikinya hebat sekali. Begitu dia melancarkan sebuah tendangan kilat Yap Ling segera didesaknya sehingga tak berani mendekati tubuhnya lagi, sedangkan pukulan kosong yang dilepaskan juga khusus. Digunakan untuk menghadapi musuh di jarak jauh, angin serangan yang menderu benar-benar menggidikan hati. Yap Ling dapat merasakan akan kelihayan serangan tersebut, ia tak berani menyambuti ancaman mana dengan kekerasan, terpaksa tangan kirinya mengendor dan melepaskan cengkeramannya atas tongkat bambu lawan, lalu melompat mundur ke belakang. Sebenarnya Yap Ling melompat mundur ke belakang karena hendak menghindari serangan udara kosong lawan, siapa tahu di saat tubuhnya sedang melompat ke belakang itulah, mendadak terdengar pengemis bersuara parau itu mendengus tertahan, lalu tubuhnya mencelat sejauh satu kaki ke belakang dan belaam jatuh terduduk di atas tanah. Semua kejadian ini berlangsung dalam sekejap mata, si pengemis dengan tujuh buah karung guni yang terhajar ruas tulang pergelangan tangannya oleh bacokan Yap Ling tadi, kini menjadi lumpuh sebagian, tapi tangan kanannya masih utuh dan sama sekali tidak terluka. Diiringi suara bentakan nyaring, dia menjejakan kakinya ke atas tanah, lalu sambil mengayunkan tongkat bambunya, dia melancarkan serangan lagi secara gencar. Menyaksikan pemimpin mereka roboh terjungkal di atas tanah, tanpa diperintah lagi kedua orang pengemis yang lain terentak menerjang maju ke depan dari kiri dan kanan. Waktu itu Yap Ling yang sedang melompat mundur belum lagi berdiri tegaki tahu-tahu ayunan tongkat penggebuk anjing dari pengemis dengan tujuh buah karung guni itu telah menyerang datang ditambah pula serangan agungan kedua orang pengemis lainnya yang menyerang dari kiri dan kanan, tiga batang tongkat bambu menerjang datang bersama-sama, dengan sendirinya ancaman itu mengerikan hati. Yap Ling dengan tangan telanjang harus menghadapi tiga orang musuh sekaligus, jelas hal ini amat payah baginya, berada dalam posisi begini, terpaksa diakembangkan permainan telapak tangannya, jurus dipatahkan dengan jurus, gerakan pun dipatahkan dengan gerakan. Siapa tahu, setelah dia bertarung hampir tujuh-delapan gebrakan melawan ketiga orang itu, segera dijumpainya serangan takopang dari ketiga orang lawannya meski berulang kali ditujukan ke bagian tubuhnya yang mematikan tapi setiap kali ketika hampir mengenai tubuhnya, tak usah dia menangkis pun tahu-tahu ujung Toya tersebut sudah menceng dengan sendirinya. Mula-mula dia mengira kejadian tersebut hanya merupakan suatu kebetulan saja, tapi setelah lewat tujuh-delapan jurus telah menjumpai keadaan yang serupa, nona itu segera mengerti, pasti ada orang yang sedang membantunya secara diam-diam. Dengan cepat dia berpaling, tampak olehnya bahwa Huan Chu Im seorang berdiri di belakangnya sambil menggerakkan jari tangannya menuding kian kemari, entah apa yang sedang diperbuat olehnya, hal ini segera menimbulkan perasaan keheranan di hati kecilnya. Tapi yang hebat saban kali pemuda itu menggerakkan jari tangannya, tongkat bambu lawan yang sedang ditujukan ke arahnya, secara otomatis menyingkir sendiri ke arah lain. Ia tak tahu sampai di manakah kelihayan ilmu silat yang dimiliki Huan Chu Im, maka secara diam-diam dia matinya dengan lebih seksama, betul juga, ternyata setiap kali serangan Toya itu menyerang datang, semuanya berhasil dipunahkan setelah terpengaruh oleh gerakan jari tangan pemuda itu. Kenyataan yang terlihat olehnya ini kontan saja membuat si nona sangat kegirangan, umpatnya kemudian dengan suara lantang. Hei pengemis busuk, pengemis sialan, jika ketiga batang tongkat bobro kalian mampu menghantam tubuh siowiamu, kuanggap kalian memang punya kepandayan, sebaliknya kalau tidak mampu, lebih baik cepat-cepat pulang saja untuk belajar silat selama tiga tahun lagi dengan ibu gurumu, tak usah menjual malu lagi bagi keipang di mati umat persilatan. Sementara itu, pengemis bersuara parau tadi hanya jatuh terduduk oleh dorongan segulung tenaga yang maha dasyat, tubuhnya sama sekali tidak terluka atau cedera, di saat ketiga orang rekannya sedang bertarung sengit tadi, dia sudah bangkit berdiri dari atas tanah. Sebagai seorang toucu dari kantor cabang perkumpulan Kepang, dia yakin kalau ilmu silat yang dimilikinya cukup tangguh, dia tak percaya kalau di saat melancarkan pukulan udara kosong tadi, tubuhnya dapat dihantam oleh seorang kacung buku sehingga mencelat sejauh satu kaki lebih. Oleh sebab itu setelah bangkit berdiri dari atas tanah, dia sama sekali tidak melancarkan serangan kembali, tapi tetap berdiri di tepi arena sambil mengamati jalannya pertarungan terutama aliran silat dari kacung buku itu. Sebagai seorang toucu dari perkumpulan Kepang, tentu saja pengetahuan maupun pengalamannya di dalam dunia persilatan sangat luas dan matang, berapa gebrakan kemudian dia sudah dapat melihat bahwa serangan gabungan dari ketiga batang bambu itu benar-benar luar biasa, dengan kepandaian silat yang dimiliki Yapling, mustahil dia sanggup menghadapinya. Tapi dalam kenyataannya Yapling sama sekali tidak menghindar ataupun berkelit, biarpun begitu tak sebuah. Serangan tongkat tako kawupang pun yang berhasil mengenai ujung tubuhnya. Ia segera memperhatikan kejadian tersebut dengan lebih seksama lagi, segera pula diketahui, saban kali serangan tu kawupang dari ketiga orang itu hampir mengenai tubuhnya, saban kali pula ketiga orang itu seakan-akan sengaja melepaskan kesempatan yang sangat baik dengan berganti jurus lain. Malahan kadang kalah sebuah serangan yang jelas dapat melukai lawannya, tapi dalam kenyataannya jika bukan arah sasarannya yang menjadi meleset tentu tongkat bambunya saling beradu dengan senjata tongkat rekannya, hal ini membuat Yapling selalu berhasil lolos dari ancaman. Setelah menyaksikan keadaan demikian, pengemis bersuara parau itu segera mengambil kesimpulan tentu ada seorang tokoh sakti yang secara diam-diam telah membantu kacung buku itu. Bila dilihat dari kemampuan orang itu membuat kalang kabutnya serangan toya dari ketiga orang rekannya, dapat pula disimpulkan kalau kehebatan ilmu silat yang dimiliki orang itu sudah mencapai puncak kesempurnaan. Perlu diketahui, pengemis bersuara parau ini terhajar sampai mencelat sejauh satu kaki tadi, kebetulan terjatuh di balik kereta kuda sehingga membuat arah pandangannya menjadi terhalang oleh kereta kuda itu, dalam posisinya sekarang ia menjadi tak sempat melihatulah Huan Chu Im yang sedang menggerak-gerakan tangannya. Namun sebagai seorang jagoan yang berpengalaman, begitu tahu kalau ada jago lihai sedang membantu lawannya, padahal dengan kemampuan mereka berempat sudah jelas bukan tandingan mereka, dia sadar bila pertarungan tidak disudahi dengan segera, sudah pasti pihaknya yang bakal menderita kerugian total. Sebagai jago kawakan yang bisa menimbang untung ruginya, serta mertak pengemis itu mendehem sambil berteriak keras, berhenti semua. Waktu itu, ketiga orang pengemis tersebut sudah habis kesabarannya setelah bertarung sekian lama tanpa memberikan hasil apapun maka setelah mendengar suara bentakan itu terpaksa mereka menarik diri dan melompat mundur ke belakang. Yap, Ling segera bertolak pinggang sambil mengejek dingin, kenapa kau tidak sekalian maju pengemis bersuara parah itu segera tersenyum. Kepandayan silat yang engkoh cilik miliki memang hebat, kami sadar kalau bukan tandinganmu, karena itu kami tahu diri dan bermaksud mengundurkan diri. Tapi perintah atasan kami pun tak bisa dibangkang, dan lagi orang yang kami cari pun bernama Hwan Chu Im. Kalau memang kongcu dari engkoh cilik bernama Hwan Pengkia dan bukan orang yang sedang kami cari, apapula gunanya kita mesti gontok-gontokkan sendiri oleh sebab itu, aku si pengemis ingin mengajukan sebuah permintaan padamu. Permainan setan apalagi yang hendak kau keluarkan seru Yak Ling dengan perasaan sangat mendengkol. Tidak engkoh cilik telah salah paham, Maksud aku si pengemis hanya ingin bertemu sebentar saja dengan kongcu kalian agar bisa membuktikan kalau dia memang bukan Hwan Chu Im. Setelah itu kami segera akan mengundurkan diri dari sini, entah bersihakah engkoh cilik untuk menyampaikan harapan kami ini kepada kongcu kalian? Tidak bisa jadi tukas Yak Ling cepat, kongcu kami adalah seorang yang sangat anggun dan tinggi kedudukannya, dia tak boleh bertemu dengan manusia macam kalian kuancurkan kepada kalian lebih baik. Cepat-cepat pergi saja dari sini baru saja dia menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba terdengar Hwan Chu Im berkata, mundurlah kau, kalau toh mereka ingin bertemu deneganku, tak ada salahnya biarkan mereka bertemu muka denganku. Dembari berkata, pelan-pelan pemuda itu munculkan diri dari balik kereta. Yak Ling segera berlagak kaget, teriaknya, kongcu, kau. Tidak apa-apa Hwan Chu Im tersenyum, antara aku dengan mereka toh tidak saling mengenal satu sama lainnya, lagi pula orang yang mereka cari bukan aku, apa salahnya kalau membiarkan mereka bertemu muka denganku? Yak Ling segera mengiakan dan pura-pura meluruskan tangannya ke bawah dan mengundurkan diri. Ketika pengemis bersuara parau itu menjumpai sikap maupun gerak-gerik Hwan Chu Im 100% adalah lagak seorang siangkong anak sekolahan, cepat-cepat dia menjura seraya berkata, Hwan Kong Chu, maafkanlah kelancangan serta kekurang ajaran kami semua. Setelah bersuam muka dengan Hwan Chu Im, dia sengaja menggunakan kata-kata tersebut sebagai umpat padahal tujuannya adalah untuk menyelidiki apakah wajah pemuda itu sudah dirubah dengan mengenakan topeng kulit manusia atau tidak. Sambil tersenyum Hwan Chu Im segera menyaut. Tak perlu sungkan-sungkan, kalau toh kalian berempat bukan mencari aku si Hwan, itu berarti hanya terjadi kesalahpahaman saja, silahkan kalian berempat pergi dari sini. Biarpun perkataan itu diucapkan dengan suara yang amat sungkan namun nadanya jelas sedang mengusir tamunya. Pengemis bersuara parau itu mengamati wajah lawannya dengan seksama, namun alhasil dengan pengalaman yang dimilikinya hingga sekarang, ia belum juga menemukan sesuatu pertanda atau gejala yang mencurigakan atas diri ini terpaksa sambil menjurah katanya lagi. Apabila telah terjadi kesalahpahaman, harap Kong Chu Sudi memaafkan. Lalu dengan mengajak ketiga orang rekannya, mereka segera mengundurkan diri dari situ. Ketika Hwan Chu Im dan Yap Ling telah naik pula ke dalam kereta, si kusir kereta segera menjalankan kudanya dan berangkat meninggalkan tempat itu. Di tengah jalan Yap Ling membuka bungkusan makanannya seraya berkata, Kong Chu, silahkan bersantap. Isi bungkusan itu beraneka ragam, ada bakpao tanpa isi, ada pula daging sapi masak kecap telur asin, tau masak taucu dan lain sebagainya. Terima kasih banyak saudara Yap, kata Hwan Chu Im segera sambil tersenyum. Tidak betul kalau kau memanggilku saudara Yap usiaku lebih kecil dari umurmu, kau mesti memanggil adik Yap kepadaku. Baiklah, kata Hwan Chu Im kemudian, adik Yap payoh kita santap bersama-sama. Yap Ling kembali tertawa manis. Kau memanggilku adik Yap maka aku harus memanggilmu Hwan To'ako, tapi kau mesti ingat, panggilan semacam ini hanya berlaku selama berada dalam ruang kereta, begitu keluar dari sini, kau mesti memanggilku Xiao Ling, dan aku harus menyebutmu Kong Chu. Aha, buat apa mesti repot-repot begitu seru Hwan Chu Im sambil tertawa. Mengganti sebutan saja merepotkan. Kau tahu, kerepotan yang lebih banyak lagi masih menantikan kedatangan kita. Begitulah, mereka berdua pun duduk saling berhadapan dan mulai bersantap dengan lahap. Selang berapa saat kemudian, tiba-tiba Hwan Chu Im mengangkat kepalanya dan memandang gadis itu sekejap lalu bertanya, Adik Yap kau menyuruh aku mengenakan topeng kulit manusia, kemudian memerankan diri sebagai kacung bukuku, apakah sejak semula kau sudah tahu kalau orang-orang kepang bermaksud mencari gara-gara dengan kita sambil berpaling Yap Ling tertawa. Kenyataannya bukankah ada orang hendak mencari gara-gara denganmu? Buat apa sih kau masih bersusah payah untuk mengetahui persoalan ini? Hwan Chu Im mengira nona itu sudah mengetahui identitasnya yang sebenarnya, maka dia bertanya lagi. Tapi aku ingin tahu, dari mana kau bisa mengetahui hal ini sambil melalap sebiji bakpao, Yap Ling menjawab seraya tertawa. Pagi tadi, sewaktu aku mau naik ke atas kereta, telah kutemukan sebuah tanda rahasia dengan garis putih di belakang kereta kita, jelas tanda rahasia itu ditinggalkan orang persilatan, padahal aku tidak kenal dengan mereka, maka kesimpulan, tanda rahasia itu tentu mereka tinggalkan untukmu. Tidak benar seru Hwan Chu Im seraya menggeleng, pagi tadi kami belum naik kereta ini, dari mana mereka bisa tahu kalau aku bakal naik kereta tersebut? Kau jangan lupa, bukan cuma kita berdua yang menginap di rumah penginapan itu. Hwan Chu Im segera manggut-manggut. Eh, kau memang pintar dan cekatan. Yap Ling segera memandang sekejap ke arahnya, kemudian berkata, tapi sekarang aku mulai menyesal. Kenapa? Tanya anak muda tersebut keheranan. Aku tidak mengetahui kalau kau memiliki kepandaian silat sehebat ini, itulah sebabnya ku suruh kau mengenakan topeng kulit manusia itu agar terhindar dari segala macam kesulitan. Coba kalau aku tahu kalau kepandaian silatmu sangat hebat aku pasti tak menguatirkan dirimu lagi, toh berapa orang pengemis itu ibaratnya orang-orangan dari rumput bagi pandanganmu. Ah, 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 itu mah berbeda, kita datang ke sana sedang mengemban tugas lain, kalau sampai menimbulkan gara-gara dengan pihak Kaipang, apalagi di kota Haphui terdapat banyak sekali anggota Kaipang, sudah pasti persoalan ini akan menjadi penghalang bagi kita berdua, oleh sebab itu ku puji tindakanmu yang memberikan topeng kulit manusia itu kepadaku merupakan tindakan yang sangat pintar. Ahm, sekarang kau baru memuji manfaatnya, padahal tadi kau masih menolak untuk mengenakannya. Setelah mencibirnya, dengan sepasang matanya yang jeliap ling mengawasinya pemuda itu lekat-lekat, kemudian katanya lagi Hwanto aku, benarkah kau bernama Hwancu Im? Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak Hwancu Im, dia balik bertanya, Yap Ling tertawa misterius. Dari pembicaraan Hujin aku pernah mendengar kalau Cheng Chu mempunyai seorang keponakan yang bernama Hwancu Im, dia amat disayang dan dimanja oleh Cheng Chu, bahkan bermaksud menjodohkan nona kepadanya. Barusan orang-orang kepang telah menganggapmu sebagai Hwancu Im, maka aku merasa perlu untuk bertanya kepadamu. Hwanto aku andai kata kau benar-benar adalah Hwancu Im, aku tak berani bersikap sejajar lagi denganmu. Kenapa? Merah dadu selembar wajah Yapling, ujarnya pelan andai kata persoalan ini sampai ketawa nona di kemudian. Hari, bagaimana mungkin aku bisa hidup tenang? Kemudian setelah tertawa cekikikan lagi dia menambahkan sedangkah sendiri pun pasti tak akan hidup dengan tenang pula. Tak usah khawatir, aku bukan Hwancu Im kata pemuda itu segera sambil tertawa. Lalu siapakah namamu yang sebenarnya tanya Yapling memanfaatkan kesempatan itu? Aku bernama Hwan Heng. Yapling segera menghembuskan napas lega, ucapnya kemudian asalkankah bukan Hwancu Im saja, keadaan masih mendingan. Apa maksudmu? Berkata demikian sambil merendahkan suaranya. Yapling berkata, suatu ketika tanpa disengaja aku telah mendengar perbicaraan dari Hu Jin dengan Hu Chong Koan, waktu itu mereka pun menyinggung tentang Hwancu Im. Apalah yang mereka bicarakan tanya Hwancu Im dengan perasaan ingin tahu. Yapling segera mengerling sekejap ke arahnya, kemudian berkata, kau toh bukan Hwancu Im, buat apa menaruh perhatian tentang persoalan ini? Tapi toh kau sendiri yang menyinggungnya lebih dulu, setiap orang tentu mempunyai perasaan ingin tahu, setelah kau singgung, dengan sendirinya pun ingin mengetahui persoalan itu lebih lanjut. Padahal tak ada yang dibicarakan, Hujan hanya bilang ilmu silat nona sangat lihai, tapi sayang tidak mau menuruti perkataannya dan selalu hidup mengasingkan diri dalam kuil Cu Im An yang tak bisa dikunjungi orang lain, karena itu harus ditunggu sampai dia sudah kawin dengan Hwancu Im barulah dijebak masuk perangkap. Bagaimana mungkin perempuan itu baru bisa dijebak masuk perangkap setelah kawin dengan semakin memperlirih suaranya sahut yapling. Sebab Hwancu Im telah dicekoki bubuk penghilang sukma oleh Chong Ko An, itu berarti semua perintah Chong Ko An pasti akan dituruti tanpa membantah, bila dia yang mencampurkan bubuk penghilang sukma itu ke dalam hidangan nona, sebab dapat dipastikan nona akan terperangkap juga. Terkesiap sekali hati Hwancu Im setelah mendengar keterangan itu, pikirnya, benar-benar suatu rencana yang sangat keji dan buas tapi di luaran dia sengaja bertanya lagi. Titik 2. Apakah selain Hwancu Im, tak mungkin orang lain bisa meracuninya? Selama ini nona berdiam di dalam kuil Chu Im An yang terletak di kebon belakang siapapun dilarang memasuki wilayah tersebut, bayangkan saja siapa pula yang bisa mencampurkan racun itu ke dalam hidangannya. Apalagi di samping nona masih terdapat ho mama yang lihainya bukan kepalang sejak Chu Hu Jin meninggal dunia dialah yang mengurusi semua hidangan bagi nona. Karena itu bila nona sudah menikah, sudah tentu nona tak berakal curiga kalau suaminya yang mencampuri racun tersebut di dalam hidangannya dan lagi, bukankah care ini yang paling mudah ditempuh? Tapi, bagaimana juga nona toh putri tunggal dari Ceng Chu? Mengapa dia mesti dicekoki pula dengan bubuk penghilang sukma tersebut? Tentu saja rahasia tersebut tak akan kau ketahui. Ketika merasa apa yang diketahui olehnya jauh lebih banyak daripada apa yang diketahui Huan Chu Im, Yap Ling merasa bangga sekali setelah tertawa merdu, lanjutnya. Hal ini dikarenakan kepandaian silat yang dimiliki nona berasal dari Kiu Hoa Sini, tiada manusia dalam dunia persilatan yang sanggup menandinginya, malah kudengar dia telah berhasil menguasai ilmu pedang terbang, jauh kalau dia bisa ditundukan sehingga menuruti semua perkataan ayahnya sudah jelas ia akan menjadi pembantu utama dari Ceng Chu. Setelah mendengar penjelasan tersebut Huan Chu Im baru menyadari apa gerangan yang terjadi, rupanya M.P.H.E. sengaja menjodohkan putrinya kepadanya karena dia hendak memperalat dirinya untuk meracuni putrinya dengan bubuk pembingung sukma, dengan begitu dapat melicinkan pula ambisinya untuk menjagoi dan merajai seluruh dunia persilatan. Jadi tujuannya yang utama bukan berkarenakan dia masih punya hubungan yang akrab dengannya seperti apa yang diduganya semula. Kalau terhadap seorang putri kandungnya sendiri pun ia tega untuk berbuat demikian, apalagi terhadap seorang putra dari saudara angkatnya, perbuatan apalagi yang tidak dapat dilakukan olehnya. Tiba-tiba saja timbul perasaan mendongkol dan gusar di dalam hati kecilnya, namun ketika melihat Yap Ling sedang mengawasinya dengan metu, terbelalak lebar, tanpa terasa dia menghela nafas panjang, katanya kemudian. Aai, sungguh tak ku sangka Cheng Chu begitu tak berperasaan sehingga putri sendiri pun hendak dikerjai olehnya. Ya, sebetulnya aku dapat bergabung dengan mereka lantaranku kagumi nama besar dan jiwa ksatria dari Cheng Chu, tapi setelah mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sekarang, jelaslah sudah bahwa aku telah bergabung di tempat yang salah. Tiba-tiba paras muka Yap Ling berubah sangat hebat, tidak sampai pemuda itu menyelesaikan kata-katanya, dengan cepat dia menutupi mulut pemuda itu dengan tangannya, lalu berseru dengan suara ketakutan. Untung saja perkataanmu itu kau ucapkan dalam kereta dan cuma didengar olehku seorang, andai kata orang lain sampai ikut mendengar, kau, kau pasti akan mati konyol. Huan Chu Im segera merasakan tangan yang dipakai untuk menutup mulutnya itu lembut, empuk dan harum baunya, mendatangkan perasaan yang amat nyaman baginya, terutama sekali sikap lalisah dan cemas yang terpancar keluar dari wajahnya, jelas dia menaruh perhatian yang amat besar terhadap keselamatan jiwanya. Ditambah lagi pada dasarnya Yap Ling memang berparas cantik, kesemuanya itu mendatangkan gejolak perasaan yang amat kuat dalam hatinya. Tak tertahankan lagi dia menggenggam tangan gadis itu erat-erat dan ujarnya, Adik Yap, terima kasih banyak atas perhatianmu. Asal kau mengetahui perkataanku itu sudah cukup. Walaupun paras mukanya telah berubah menjadi merah dadu, namun gadis itu membiarkan tangannya tetap digenggam oleh Huan Chu Im, bahkan tidak bermaksud untuk menariknya kembali. Kemudian dia berkata pula dengan suara rendah, Kalau hendak berbicara lagi lain kali, kau harus bersikap lebih hati-hati, dan ingat, apa yang telah kita bicarakan hari ini, jangan sekali-kali kau singgung kembali di hadapan siapapun. Betul ilmu silatmu sangat lihai, tapi bila berani membangkang perintahnya, apalagi jika Cheng Chu berhasil merebut kursi kebesaran sebagai seorang Beng Chu, biarpun dunia ini sangat lebar, kemanakah kita hendak menyembunyikan diri? Eh, benar juga perkataanmu itu, Huan Chu Im mengangguk lalu dengan ada menyelidiki kembali ujarnya. Tapi setelah ku ketahui maksud dan tujuan Cheng Chu ternyata jahat dan tidak benar, bila aku tetap berbakti kepadanya, bukankah hal ini sama artinya dengan bantu kaum Durjana? Oleh sebab itu, aku berniat membicarakan persoalan ini secara baik-baik dengannya lalu meletakkan jabatanku sebagai utusan lencana perak. Dengan begitu, aku pun bisa mengundurkan diri dari situ sambil tetap mempertahankan cita-cita luhurku. Terima kasih telah menonton!